Setelah sempat kabur, dua warga negara asing yang merampok Pak Sutri mantan majikannya ditangkap aparat Polresta Denpasar, Bali. Tersangka bersama dua rekannya yang buron, merampok aset digital bitcoin milik kurban senilai 5,8 miliar rupiah. Aparat Polresta Denpasar mengamankan ND dan GLS, dua WNA pelaku pencurian dengan kekerasan. Keduanya telah merampok pasangan suami istri asal Italia yang merupakan mantan majikan salah satu pelaku. Modusnya, kedua tersangka mengancam kurban dengan senyata tajam lalu mengambil sejumlah uang dan enam ponsel. Ironisnya, salah satu ponsel berisi akun bitcoin dengan aset miliaran rupiah. Di bawah ancaman, kurban dibaksa memberikan password akun bitcoin miliknya. Dalam pelariannya, pria asal Italia dan Inggris ini memindahkan aset digital milik korban sebanyak tiga kali, senilai 5,8 miliar rupiah. Saat beraksi, ND dan GLS dibantu dua rekannya warga negara Italia dan Rusia yang kini berstatus DPO. Dari dua pelaku yang kita orang asing tadi, kita masih kembangkan. Ada dua BMPO yang kita sudah dibiarkan, yang dibuka juga pelakunya orang asing. Kita sudah berhasil juga dengan imigrasi dan instansi perkaiannya untuk segera melakukan proses. Kita sudah terbuka BMPO juga. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijelat pasal 365 KHP dengan ancaman pidana sembilan tahun penjara.